Halo teman-teman, selamat datang di Simkadabra. Saya Mario, hari ini kita akan membahas teori tentang Radicular Syndrome. Tetap semangat, keep studying, and let the magic work. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Radicular Syndrome ya. Kasus ini SKDI-nya 3A, artinya ini suatu kasus non-emergensi dan kita harus mampu untuk memberikan tertelaksana awal. Nah, Radicular Syndrome ini disebut juga Radiculopathy ya untuk singkatnya. Dia merupakan nyeri dan defisit neurologis lainnya yang disebabkan kompresi atau iritasi pada radix saraf. Nah, sebelumnya kita perlu samain persepsi dulu nih teman-teman. Teman-teman masih inget nggak kalau radix itu secara anatomis bagian yang mana ya? Jadi kalau di sini kita punya penampang medula spinalis nih. Dari kornu ventral dan dorsal akan keluar masing-masing radix serabut saraf yang akan bertemu di ujungnya. Nah, di sini serabut sensorik masih terpisah dengan yang motorik ya. Sensorik yang berwarna biru di dorsal disertai adanya ganglion yang bulat-bulat ini. Sedangkan yang motorik itu yang berwarna merah ini di ventral atau di anterior. Nah, ini yang dinamakan radix ya. Nanti kedua radix ini akan bersatu membentuk nervus spinalis. Nah, perhatikan dalam nervus ini serabut motorik dan sensoriknya sudah bersatu ya. Jadi sudah bercampur. Mereka kemudian akan bercabang lagi membentuk ramus. Nah, ada ramus anterior untuk ke sisi bagian depan tubuh dan ramus posterior untuk ke sisi bagian belakang. Nah, masing-masing bertugas memperserapi otot-otot maupun kulit di daerah bagian tubuh yang bersangkutan ya. Nah, mereka juga sudah nyampur nih komponen motorik dan sensoriknya. Jadi kalau kita bahas tentang radicular syndrome atau radiculopati, kita bicarakan kelainan yang melibatkan radix ini ya, yang paling awal. Oleh karena itu gejalanya sering hanya sensorik aja, karena dia masih memisah tuh antara sensorik dan motoriknya. Nah, berdasarkan lokasinya, radiculopati ini sering melibatkan daerah servikal atau lumbal. Kenapa? Karena pada dua lokasi ini, vertebra manusia itu mobilitasnya lebih besar dibandingkan bagian yang torakal ya. Kita bahas dulu yang servikal nih. Servikal radiculopati ini menjadi bagian dari cervical syndrome atau cervicalgia, di mana dua terminologi ini merujuk pada nyeri leher akibat sebab yang lebih luas ya, termasuk masalah-masalah di luar dari radixnya. Etiologinya radiculopati di sini bisa karena abnormalitas jaringan lunak ya, seperti otot atau ligamen, kelainan vertebra seperti spondilosis atau OA vertebra ya, dan kelainan diskus intervertebral, misalnya hernia nukleus pulposus atau adanya trauma. Nah, kalau bicara cervical, berarti radix yang terkena itu bisa C2 sampai T1. Nah, ini cukup luas ya rangenya, ada 8 segmen. Dan ini penting banget buat kita tahu kelainannya itu pada segmen yang mana ya. Jadi, cara paling mudah secara klinis untuk menentukannya adalah dengan melihat peta dermatomnya ya. Nah, peta dermatom ini saya sayangnya nggak punya jembatan keledai atau akronim yang praktisnya teman-teman buat ngapalin ya. Tapi tips dari saya itu, teman-teman coba deh untuk gunakan badan sendiri ya, untuk menggambarkan, mengimajinasikan peta dermatomnya ini, supaya nanti lebih mudah ingat ya. Nah, C2, C3 itu masih di daerah kepala dan leher ya, khususnya di oksipital dan leher belakang nih. Kalau C4 itu di daerah bahu, udah di daerah bahu sini, sedangkan C5 dan T1 itu udah masuk ke lengan, karena mereka menyusun plexus brachialis ya. Nah, teman-teman sambil nonton ini, sambil peragain di badan sendiri ya, supaya ingat. Sisi lateral dari lengan atas di sini itu oleh C5. Turun ke bawah ada sisi lateral atau sisi radial dari lengan bawah sampai ke jempol sini. Nah, itu adalah C6. Nah, teman-teman lihat aja kalau misalkan tangan kita begini, itu kan udah memperagakan angka 6 ya. Nah, jadi kita ingat aja bahwa jempol itu disusun oleh C6. Nah, selanjutnya C7 itu dari bagian tengah ya, bagian tengah tangan, baik di bagian dorsalnya maupun di bagian ventralnya. Kemudian, sisi ulnaris dari tangan ini disusun oleh C8, baru sisi lateral dari lengan bawah di sini itu oleh T1 ya. Nah, teman-teman perlu ulang sendiri nih, latihan sampai hapal lokasi-lokasinya ya. Sekarang kita lihat tabel rangkumannya. Untuk cabang C2 dan C3 seperti tadi, sensoriknya di daerah oksipita dan tengkuk ya. Untuk motoriknya tidak khas mengatur otot yang mana ya. Karena di sini dia masih banyak overlapping dengan fungsi motorik dari nervus cranial 11 atau nervus aksesorius. Nah, ada yang khas nih, karena cabang cervical atas-atas ini masih di daerah kepala ya, sensorisnya. Dia sering juga refer pain ke saraf trigeminus ya. Akhirnya bisa menimbulkan nyeri kepala oksipital, berkarakter seperti migraine, disertai pusing-pusing atau dizziness. Nah, selanjutnya untuk C4, sensoriknya kita bisa berpatokan pada ototrapezius. Motoriknya juga belum khas. Untuk C5, dia udah mulai masuk ke lengan tadi ya. Sensoriknya di daerah lateral lengan atas, kita bisa pakai daerah deltoid untuk patokannya. Lalu, motoriknya juga dia mempengaruhi deltoid dan bisep. Kita bisa cek pakai refleks bisep nih. Kalau misalnya refleks bisepnya menurun, nah ada masalah di radix C5-nya berarti ya. Selain itu, ada tanda khas untuk C4 dan C5 juga, di mana dia bisa mempengaruhi visera thorax seperti jantung dan paru. Sehingga bisa juga ada gejala napas pendek, palpitasi, atau nyeri daerah dada ya. Untuk radix C6, itu sensoriknya di sisi radial lengan bawah. Kita bisa pakai jempol tangan untuk patokan ya. Sedangkan motoriknya yang khas itu ekstensor lengan bawah. Jadi kalau C6-nya gangguan, nanti pasiennya nggak bisa dorsifleksi pergelangan tangan. Akhirnya, pergelangan tangannya jadi wrist drop. Nah, seperti itu. Refleks yang akan hilang itu adalah refleks brachioradialis untuk C6. Untuk C7, sensoriknya di bagian tengah tangan. Kita bisa pakai jari tengah sebagai patokan ya. Motoriknya itu di triceps dan fleksor lengan bawah. Refleksnya bisa kita cek di refleks triceps. C8, udah bergeser sensoriknya ke sisi medial atau sisi ulnar tangan. Dan motoriknya untuk memfleksikan jari-jari. T1, itu sisi medial lengan bawah sensoriknya. Dan motoriknya di otot intrinsik jari. Untuk aduksi dan abduksi dari jari-jari kita. Nah, untuk mengecek motoriknya, teman-teman bisa minta pasiennya melakukan gerakan-gerakan yang diatur masing-masing radix ini. Sambil melawan tahanan dari teman-teman sebagai pemeriksa. Misalnya nih, mau ngecek fungsi C7. Karena dia mengatur fleksor lengan bawah, kita minta pasiennya untuk memfleksikan pergelangan tangannya sambil melawan tahanan dari kita. Nah, kalau lemah, curiga ada masalah di C7-nya. Seperti itu cara pemeriksaannya ya. Oke, itu kalau servikal ya. Gimana kalau yang lumbar sekarang? Nah, kalau yang lumbar ini jelas dia melibatkan radix lumbal, sehingga gejala radikulernya akan menjalar ke ekstremitas bawah ya. Etiologinya kurang lebih sama seperti yang servikal, bisa karena herniasi diskus, pecahan tulang akibat fraktur vertebra, stenosis foramina atau penyempitan lubang tempat keluarnya radix itu, dan stenosis sentral atau penyempitan saluran vertebra tempat medula spinalisnya berada ya. Bisa karena hipermobilitas, bisa juga karena penyebab non-skeletal seperti DM, infeksi, inflamasi, akibat autoimun, tumor, ataupun keganasan. Serta penyebab-penyebab vaskuler yang bisa bikin iskemik atau infark dari radixnya. Nah, cabang yang terlibat rangenya itu lebih sempit ya dibandingkan yang servikal tadi. Bisa dari L1 sampai sakral 1. Peta dermatomnya juga relatif lebih mudah diingat nih. Untuk lumbal 1 sampai lumbal 2, itu di daerah inguinal atau di daerah lipat paha. Kalau L1 itu di atas genital eksternal, sedangkan kalau L2 itu di sejajar dengan genital eksternal ya, di kiri kanannya. L3 itu di permukaan depan paha. L4 di sisi medial kruris atau tungkai bawah ya, di sisi medial betis. L5 di sisi lateral tungkai bawah, dan sakral 1 di sisi lateral pedis atau di mata kaki malelus lateral ini ya. Nah, dari motoriknya, kalau L1 dan L2 itu untuk fleksi sendi panggul ya, karena dia mengatur otot iliopsoas. Kalau L3 itu untuk ekstensor lutut, jadi gerakan meluruskan tungkai oleh otot kuadrisep. Refleknya bisa kita cek pakai refleks patela. Nah, kalau L4 itu sama juga untuk ekstensi lutut, ditambah ada gerakan untuk ekstensi atau dorsifleksi pergelangan kaki. Refleknya kita cek pakai refleks patela juga ya. Jadi L3, L4 itu pakai patela. Kalau L5, kita cek dengan ekstensi atau dorsifleksi ibu jari kaki, serta refleks medial hamstring. Jadi kita ketuknya itu di sisi medial dari fossa poplitea, ya di tendon hamstringnya. Kalau sakral 1, kita cek pelantar fleksi pergelangan kakinya. Jadi ngeceknya kita bisa suruh pasiennya untuk jalan sambil jinjit. Kalau misalkan nggak bisa, curiga gangguan di sakral 1-nya ya. Refleknya bisa kita periksa pakai refleks aciles. Nah, itu kita review tentang anatomi ya. Gejalanya sendiri untuk radikulopati itu yang paling khas adalah nyeri neuropatik dengan karakter radikuler. Radikuler itu seperti apa? Dia nyerinya akan terasa tajam menusuk, seperti terbakar atau bisa juga berdenyut. Umumnya unilateral menjalar sesuai dengan dermatom yang terkena dan diperberat dengan posisi tertentu. Misalnya, kalau radikulopati servikal di kanan, maka lateral fleksi leher ke kanan itu akan memperberat nyerinya. Seperti itu contohnya. Selain nyeri, defisit sensorik seperti parestesi dan hipestesi itu bisa juga terjadi ya. Dan defisit motorik juga bisa kalau radiks motorik di ventralnya juga sudah ikut terlibat. Nah, sekarang untuk pemeriksaan fisik dan penunjangnya. Pemeriksaan fisiknya menjadi kata kunci nih teman-teman ya. Jadi teman-teman harus hafal nih nama pemeriksaannya apa, untuk diagnosis apa ya. Pertama, jelas kita harus lakukan pemeriksaan neurologis yang lengkap ya, terutama sensorik, motorik, dan refleks. Lalu, untuk servikal radikulopati, pemeriksaan provokasinya ada spurling test. Spurling itu, pertama kita minta pasiennya laterofleksikan leher ke arah yang nyeri ya. Setelah itu, lehernya sedikit diekstensikan juga supaya sedikit mendongak ya. Kemudian pemeriksa akan memberikan tekanan dari atas ke arah bawah. Nah, nanti tesnya akan positif kalau terpicu nyeri radikulernya ya. Untuk pemeriksaan penunjangnya, kita bisa lakukan X-ray servikal, sudut pandang anterior-posterior, dan sudut lateral. Kalau X-ray tidak konklusif, kita bisa berikan EMG-NCS, MRI, atau CT myelografi ya, berdasarkan indikasinya. Oke, sekarang pemeriksaan fisik untuk lumbar radikulopati. Kita pertama jelas harus cek juga status neurologis lengkapnya ya. Di sini pemeriksaan provokasinya lebih banyak nih, kita akan bahas satu persatu. Pertama, dari Lassek Test atau Straight Leg Raise. Nah, pasiennya diminta berbaring seperti tiga gambar ini. Lalu dalam posisi tungkai ekstensi, kita fleksikan panggulnya ya. Jadi fleksinya di sendi panggul, sementara tungkainya tetap lurus. Nah, pemeriksaannya akan dianggap positif kalau ada nyeri radikuler yang terpicu pada sudut di bawah 60 derajat ya. Kalau kita fleksikan panggulnya lebih dari 60 derajat, nanti pemeriksaannya bisa false positif karena orang normal juga bisa timbul sedikit nyeri radikuler ya. Nah, dari posisi sendi panggul yang terfleksi ini, bisa kita lanjutkan dengan braguard test untuk lebih memprovokasi nyerinya. Caranya tinggal kita dorsifleksikan aja si kaki pasiennya secara pasif ya. Seperti di gambar ini. Kalau muncul nyeri radikuler, maka pemeriksaannya positif. Nah, alternatif dari braguard adalah sikart, di mana yang kita dorsifleksikan itu bukan keseluruhan kakinya, melainkan hanya ibu jari kakinya aja, seperti di gambar ini. Hasilnya akan positif kalau sama timbul nyeri radikuler juga. Nah, tiga pemeriksaan Lasek, braguard, dan sikart itu untuk radik selumbal yang bawah-bawah ya, kira-kira L5 sampai ke bawah. Nah, untuk periksa yang atas-atas, daerah L2 sampai L4, kita lakukannya reverse Lasek atau prone knee elevation. Nah, kita minta pasiennya berbaring terlungkup, lalu sendi panggulnya kita hiper-ekstensikan. Nah, hasilnya positif kalau timbul nyeri radikuler ya. Selanjutnya pemeriksaan penunjangnya sama juga dengan imaging atau EMG MCS. Oke, kita masuk ke tata laksananya sekarang. Nah, ini ada algoritma singkat yang perlu kita tahu untuk rencana terapinya ya. Pertama tentang cervical radikulopathy dulu nih. Nah, ketika ada nyeri radikuler akut, kita harus lihat apakah ada defisit neurologis seperti sensorik atau motoriknya. Lalu, apakah defisitnya progresif, sama lihat juga apakah ada tanda mielopathy. Kalau ada tanda mielopathy, maka kelainannya bukan hanya di radix aja, melainkan di medula spinalisnya juga. Dan ini bahaya ya. Tanda mielopathy itu pertama, ada defisit motorik yang sifatnya UMN. Sedangkan kalau radikulopathy biasa, itu defisit motoriknya pun akan bersifat LMN. Itu pun kalau ada ya. Nah, selain dari ciri itu, kalau mielopathy bisa juga ada defisit otonom yang tidak terjadi di radikulopathy ya. Mielopathy juga biasanya bilateral, sedangkan kalau radikulopathy tadi unilateral ya biasanya. Nah, kalau ada tanda bahaya ini, langsung kita rujuk ke subspecialist spine. Sedangkan kalau tidak ada, bisa kita lakukan pemeriksaan penunjang dulu dengan X-ray polos. Nah, di hasil X-ray kita bisa lihat apakah ada destruksi vertebra atau hasilnya normal-normal aja. Kalau ada destruksi atau kelainan yang bermakna, harus kita rujuk juga. Sedangkan kalau hasilnya normal, kita coba tetap laksana konservatif dulu oleh kita ya. Nah, sambil tetap laksana konservatif ini, kita lihat apakah gejalanya membaik atau enggak. Kalau misalkan membaik, maka kita lanjutkan. Kalau misalkan tidak membaik, kita rujuk juga. Nah, tetap laksana konservatifnya, untuk non-farmakologis, bisa kita lakukan imobilisasi leher. Bisa dilakukan juga traksi atau tarikan untuk meregangkan foramen tempat radiksnya keluar ya. Serta rehabilitasi fisik untuk memulihkan romnya. Kalau farmakologisnya, lini pertama tetap kita berikan NSAID. Nah, kenapa NSAID untuk suatu nyeri neuropatik ya? Karena biasanya etiologi dari radikulopati itu awalnya adalah inflamasi di jaringan lunak leher yang bisa meredah dengan NSAID ya. Lalu kalau derajat nyerinya tidak parah, kita masih bisa juga mendapatkan respon terapi dengan NSAID-nya. Jadi, tetap lini pertamanya adalah NSAID ya. Injeksi steroid juga bisa diberikan dengan pertimbangan klinis khusus. Tapi kita sebagai dokter umum nggak mungkin sampai tahap ini ya. Paling hanya sampai NSAID aja. Kalau tidak berespon, langsung kita rujuk. Nah, selanjutnya algoritma untuk tetap laksana lumbar radikulopati. Secara umum kurang lebih sama ya dengan yang servikal. Kita lihat dulu ada gejala mielopati dan gejala yang progresif atau tidak. Kalau ada langsung rujuk. Kalau nggak ada, bisa kita coba dulu konservatif. Kalau respon pengobatannya baik, kita lanjutkan aja sampai resolusi. Kalau kurang baik dan fasenya masih 4 atau lebih, kita rujuk juga. Nah, tata laksana non-farmakologisnya kita bisa rehabilitasi fisik atau intervensi. Tapi intervensi ini setelah kita rujuk ya jelas. Pilihan farmakologisnya bisa kita berikan NSAID, antidepresan trisiklik seperti amitriptilin, antikonfusan, atau analgetik opioid. Jangan lupa kita perlu juga tata laksana penyakit yang mendasari ya. Terutama kalau misalkan penyebabnya itu yang non-skeletal. Misalnya seperti DM, infeksi, dan lain-lain. Oke, mungkin segitu teman-teman pembahasan tentang radikulopati. Semoga bisa membantu belajarnya. Apabila ada pertanyaan atau usulan lain, silakan tinggalkan di kolom komen. Kita akan baca dan respon sesegera mungkin. Terima kasih banyak sudah menonton. Keep studying and let magic work. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Dadah.